Halo semuanya, bagaimana kabar kalian, para pemburu universitas dan fakultas terbaik? Taukah kalian SNMPTN? SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri di mana menggunakan sistem undangan di mana usaha yang bisa kita lakukan adalah mengisi PDSS, verifikasi, dan pendaptaran sedangkan hasilnya hanyalah menunggu pemberitahuan dari panitia SNMPTN Lantas, adakah tips atau triks yang bisa kita gunakan untuk bisa memaksimalkan lolos kita di SNMPTN? Jawabannya adalah Di sini saya akan membahas tips dan triks yang penting buat kalian ketahui bagaimana caranya memaksimalkan lolos kalian di SNMPTN tahun ini Namun, sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dulu ya Jangan lupa hidupkan juga notifikasinya Mari kita membangun channel ini untuk berbagi motivasi, pengembangan diri, dan vibrasi positif bagi banyak orang Selamat menonton! Tips yang pertama adalah Tidak menumpuk pada satu jurusan Oke, apa itu menumpuk dalam satu jurusan? Jika di kelas kalian ada 50 siswa Dan misalnya di jurusan matematika ada 25 yang akan mendaftar di sana Kemungkinan lolos kalian akan sedikit Oke, jadi kalian harus memilih jurusan yang tidak diminati atau sedikit peminatnya dari teman-teman kalian Mungkin cuma dua atau satu orang yang mungkin minat di jurusan itu Kalian bisa masuk di sana Sehingga lolos kalian di jurusan itu juga akan semakin besar Karena ketika kalian masuk di salah satu jurusan Misalkan jurusan ekonomi Yang teman kalian banyak pengen nyari di sana atau banyak yang naruh di sana Dan kalian ikut di sana Maka peluang kalian untuk lolos di sana akan sedikit Karena di SNMPTN Persaingan kalian adalah dengan teman-teman kalian sendiri Bahkan dengan sahabat karib kalian sendiri Itu tidak bisa kita pungkiri Tetapi kalian harus menggunakan trik ini untuk bisa lolos di SNMPTN Pilihlah salah satu jurusan yang tidak diminati atau sedikit peminatnya di sekolah kalian Sehingga kalian bisa memiliki peluang lebih dalam lolos di SNMPTN tahun ini Tips yang kedua adalah grafik nilai kalian yang selalu meningkat Oke, di SNMPTN salah satu yang dilihat adalah grafik nilai rapot kalian Yaitu dari semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 5 Nilai kalian harus meningkat Tetapi bila kalian mungkin nilainya ada yang di semester 3 misalnya turun Tidak apa-apa Tetapi ada lebih baiknya apabila nilai kalian selalu meningkat dari semester ke semester selanjutnya Hingga semester 5 Karena itu menjadi salah satu bagian penilaian dari panitia SNMPTN Dimana panitia SNMPTN menurut pemikiran saya Akan melihat konsistensi siswa Bagaimana dia meningkatkan kemampuannya secara konsisten dalam pendidikan Oke, itu tips yang kedua Jadi nilai grafik kalian harus selalu meningkat Tips yang ketiga adalah Memilih jurusan yang tidak dipilih Oke, kenapa sih kita harus memilih jurusan yang tidak dipilih oleh teman kita Jika sekolah kalian berakreditasi A Maka 75% dari peserta SNMPTN di sekolah kamu akan diterima Dari 75% yang diterima ini Akan dipilih dari beberapa jurusan yang telah dikotak-kotakan Jika kalian memilih jurusan yang sama atau dengan banyak orang yang memilih jurusan itu Kembali ke yang tadi Maka peluang kalian untuk lolos di SNMPTN akan berkurang Maka pilih jurusan yang memiliki kota tetapi tidak dipilih oleh teman kalian Maka otomatis peluang kalian untuk lolos di SNMPTN akan semakin besar Oke, itu tips yang ketiga Tips yang keempat adalah Memilih kampus yang berbeda Mungkin banyak dari kalian akan memilih UI, UGM, ITB, dan lain sebagainya Ya mungkin itu adalah kampus terbaik di Indonesia Tetapi tahukah kalian Bahwa nasib atau kesuksesan seseorang Tidak ditentukan oleh salah satu kampus yang dia pilih Tetapi kesuksesan seseorang Ditentukan oleh dirinya sendiri Bukan oleh apapun Tapi diri sendirilah yang akan menentukan kesuksesan itu Maka dari itu kamu harus meyakini Dimanapun kamu berada, kamu bisa menjadi orang yang sukses Menjadi orang yang hebat Dengan itu, tidak ada hal yang mungkin meragukan kalian Jangan sampai kalian ragu untuk memilih universitas yang mungkin tidak dilihat oleh teman-teman kalian Oke, itu tips yang keempat Tips yang kelima adalah Memilih jurusan dengan passing grade yang rendah Tidak apa-apa mungkin kalian ada yang berpikir bahwa passing grade rendah fakultasnya pasti jilat No, passing grade rendah adalah dilihat dari jumlah siswa yang ada di sana Dan peminat yang ada di sana Passing grade belum menentukan bahwa universitas itu jelek atau fakultas itu jelek No, passing grade rendah tidak menentukan hal itu Kalian bisa memilih atau jangan ragu memilih salah satu fakultas atau jurusan dengan passing grade yang rendah Tetapi kalian bisa memaksimalkan lolos kalian di SNMPTN Jangan ego dengan diri sendiri untuk bisa bersaing atau bisa menyaingi atau bisa melebihi orang lain Tetapi lihatlah ke dalam, lihatlah kemampuan diri kalian sendiri Bandingkanlah diri kita dengan apa yang akan kita pilih Dan jika kalian berhasil di sana, maka perjuangkan kesuksesan akan mengikuti kalian Tips yang selanjutnya adalah Memilih jurusan yang dimana nilai rapot kalian besar dengan jurusan itu Pengertian seperti ini Jika kalian memilih jurusan biologi di salah satu fakultas Lihatlah rapot kalian, apakah nilai di rapot kalian, nilai biologi kalian itu bagus Jika nilai biologi kalian mungkin 90-95 Kalian boleh memilih jurusan biologi tersebut Dan peluang kalian mungkin akan besar Tips yang selanjutnya adalah Koresilah diri sebelum menentukan jurusan Oke, ini adalah hal yang penting Koresilah diri kalian Ketika kalian sekolah, kalian seperti apa? Mungkin jika kalian ketika sekolah, kalian mendapatkan juara umum terus Mungkin kalian akan bebas menentukan jurusan dimana saja Jika kalian adalah siswa yang biasa-biasa saja, kalian harus benar-benar mengkoreksi diri kalian Dimanakah peluang kalian yang memang besar dapat kalian lakukan? Dimanakah peluang yang paling besar yang bisa kalian ambil? Mungkin jika kalian hebat di biologi, kalian bisa ambil jurusan biologi Jika kalian hebat di ekonomi, kalian bisa ikut di fakultas ekonomi Dan lain sebagainya Koreksilah diri kalian Lihatlah diri kalian benar-benar Dimana kalian memang benar-benar konsisten atau passion kalian Dimanakah kalian memang hebat di salah satu bidangnya? Pilihlah itu Tips yang terakhir adalah tips yang paling penting Dimana kalian harus meminta restu dan doa dari orang tua kalian Atau teman-teman kalian di sekitar kalian Tips ini sangat penting Dimana restu orang tua melupakan jalan terbaik bagi anaknya Dimana dikatakan di bawah telapak kaki ibulah Surga itu berada Oke, demikian tips dari kakak Semoga kalian bisa termotivasi dan juga memilih jurusan yang terbaik Yang bisa kalian ambil Dan semoga peluang kalian untuk lulus di SNMPT yang tahun ini besar Semoga kalian lulus Dan semoga kalian berhasil mendapatkan universitas dan fakultas terbaik Yang kalian impikan Demikian dari kakak Salam Bangkit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!